Kira-kira VTuber di dunia entertainment itu Ada yang bilang, wah sudah overrated Sudah menurun Sudah, wah Sudah bakal, sudah bakal gimana nih Sudah bakal hilang nih, sudah bakal Duitnya hilang Dari awal VTuber itu ada Dari awal VTuber itu ada Itu adalah kegiatan orang gabut Yang kaya Kalian tuh ya, kalian tuh ya Kalau kalian lihat Hololive dulu Sebelum Fubuki itu sebenarnya mereka korporasi entertainment juga kan Mereka tuh ada kontrak dengan musik Blah 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 Dan akhirnya dia bikin Azuki Azuki itu ternyata bukan Hololive Ternyata rentrax kan waktu itu sama korporasi musik lainnya Dan sejenisnya Nanti baru lama-kelamaan Baru nanti Fubuki keluar Gen 1 keluar Dan sejenisnya Itu mereka Sistemnya adalah For your information aja nih Hololive Gen 1 di Jepang itu mereka rekrut orang Mereka gak ada audisi Mereka rekrut orang Gen 1 rekrut gak ada audisi Mereka tuh orang-orang yang beneran memang sudah ada portfolio Atau dalam artian mereka tuh emang jago Mereka tuh emang streamer di website Jepang Streamer sebuah streamer Iya, website Jepang apalah itu pokoknya Bili-bili ya Bili-bili ya Bili-bili ya Ya itulah pokoknya mereka tuh rekrut orang Yang memang bagus gitu loh Jadi itu Korporasi Hololive pada saat itu Mereka investasi untuk bisa bikin karakter anime yang... Niko-Niko ya ya, sorry Sorry, sorry Niko-Niko Sorry, Niko-Niko Sorry, Niko Jadi orang-orang Hololive itu mereka Menginvestasi untuk bikin sebuah agensi ini Anime gerak yang dimana Jepang itu Kultur anime sangat kental Jadi masuk akal dong Dan dicoba, dicoba, dicoba Awal-awal itu juga gak segede itu dulu guys Dulu tuh Dulu tuh sebelum adpokalips Sebelum adpokalips di Youtube Fubuki dan kawan-kawan itu gak serami sekarang Dulu bahkan Jaman-jaman itu Fubuki tuh sampe collab sama yang namanya Alia Delia tuh Kalo masih kalian inget tuh Eh bukan Alia Delia Si... Si Maya Putri Eh Putri... Putri apa? Putri... Putri apa? Putri siapa namanya? Maya Putri Maya Putri ya Maya Putri Ya, Maya Putri gitu ya Jadi Maya Putri tuh Dulu tuh pionir VTuber Indonesia loh Maya Putri tuh Kalo kalian tau ya Kecuali... Apa? Lemon Chan ya Siapa? Lemon Chan siapa namanya tuh ya? Lemon Chan Abis itu siapa lagi? Evelyn VTuber gitu ya Evelyn VTuber ya Jadi sebelum mereka itu Intinya VTuber itu adalah Sebuah investasi atau proyek yang dikerjakan oleh Hololife pada saat itu Itu masih kecil guys Itu gak segede sekarang Jadi kalo Kita bahas VTuber di dunia entertainment Itu sudah berjalan hampir 7 tahun ya? 8 tahun jatuhnya 8 tahun ya? Dari 2017-an Soalnya Hololife itu awalnya bukan perusahaan VTuber Emang dia perusahaan game gitu Perusahaan pengembangan game VR sebenernya Ya, jadi rata-rata Rata-rata kayak perusahaan 3D itu tertarik dengan ini Karena ini adalah masa depan gitu Emang kan Ini adalah masa depan Apa namanya Hal-hal yang berhubungan seperti itu Jadi apabila kita ngebahas tentang VTuber dalam dunia entertainment Yang namanya sebuah gebrakan umum itu Pasti orang-orang pada langsung ngikut kan Orang-orang tuh pasti bakal ikut trend Orang-orang tuh pasti ngejar apapun yang sedang menjual Atau sedang ngetrend Dan itulah yang terjadi pada VTuber Termasuk di Indonesia Ataupun di negara manapun gitu bahasanya Jadi Inti utama aku ngangkat topik ini adalah VTuber di entertainment bisnis ini Bakal cuan Kalau kamu punya modal Kalau kamu nggak punya modal Mending jual es teh Ya, ini satu lagi ya Bang Billy Ini ngomong-ngomong Hololife ya Hololife IN itu semua Saya percaya semua anggotanya itu direkrut Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Gimana ya? Mau sebut siapa? Si Ina 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 Ya Ina Ina emang Ya Apa yang pun gimana ya? Sebenernya ya wajar aja Karena di belakang In the good way Ya pasti mereka yang ngisi itu bukan orang biasa Biasanya Ya kan? Jadi Ya Soalnya sistemnya Hololife itu menurutku investasi kan Mau itu talentnya yang sudah gede Ataupun yang mulai dari nol pun Mereka pasti tetap nyari yang ada bakat dan talent Dan juga Apa namanya? Potensi untuk bisa jadi gede Kobo? Kobo backgroundnya kan publik banget tuh Dia tuh Bukan Wee Bu Dia tuh bukan Normis juga Dia tuh orang yang memang suka di bidang musik pada saat itu Dia punya teman-teman musik juga Abis itu Weh Bu Ini jadi Hololife Oke Dia daftar Gak tau dia daftarnya dengan original songnya langsung Atau dengan website Dengan skill codingnya dia yang gak pernah ada lagi sekarang itu Tapi Ya Ya begitulah gitu bahasanya Jadi Tapi Kalo menurut aku sih Pemilihan Kobo jadi talent itu bener-bener Apa sih? Game changer banget anjir Sumpah Itu Kobo itu bener-bener talentnya game changer bagi Bagi Hololife The Hololife ID itu bener-bener naik banget Ya Terlepas dari bagaimana usaha Muna Bagaimana usaha Oli ya Cuman Tanpa mengurangi kredit mereka dalam Hololife Indonesia Tapi Memang bagi gue Mengeliat Kobo itu Kobo itu bener-bener game changer Semua teman-teman gue yang gak tau Hololife Itu tau Hololife Gara-gara Kobo Sebelumnya tuh Mereka tuh kayak sama VTuber kayak Yaudah Oh VTuber Oh VTuber Ketika Kobo muncul gitu Terus dia lumayan agak meta Suaranya bagus Pembawaannya juga Enak gitu Maksudnya kayak Ya Kalian tau sendirilah Menonton Kobo dengan menonton VTuber yang lain Gimana Pasti Kerasa banget perbedaannya Dan Apalagi klip-klipnya tuh banyak gitu kan Gila itu Kobo tuh bener-bener game changer Game changer banget lah Bagi Hololife Indonesia Gue gak tau gimana nasib Hololife Indonesia Kalo gak ada Kobo Asi Kalo menurut aku ya Kobo tuh bener-bener The best of the best Kamu Bilih ternyata orang-orang yang God God Kobo God 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 Kobo God 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 VTuber Indonesia God 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 Gue suka Muna ya Playlist gue tuh Muna soalnya Cuman Cuman kita gak bisa memungkiri Kobo sebagus itu Kobo semantap itu Kita gak bisa memungkiri Kita harus objektif lah Munah ada partnya Oli ada partnya Tapi Kobo emang partnya Emang agak berbeda gitu The best of the best Kamu abis ya Kamu ini abis Gak, gak Jadi Gimana ya Aku tanggapin deh Rihal Kobo itu Revolutioner Ya Perihal Kobo itu Paling bagus Enggak Jadi Istilahnya yang paling bagus Tetap Hololife Itulah nasib Seorang talent Oh ya Itulah nasib Seorang talent Ya Apa? Apa? Prestasi kamu Apa? Apa prestasi kamu? Prestasi kita Selesai Oh ya Bebebebebebebebebebebe Kalau itu ya Ya gak bisa dipungkirin Memang dari Hololife Tidak bisa dipungkiri lah Kobo gak bakal Kobo gak bakal susah Kalau gak ada Hololife ya Iya Itu bener Emang Kalau itu memang Welcome back to reality lah intinya In the end Hololife ngambil banyak kredit lah Kalau gak atas nama Hololife, Kobo juga gak sebesar ini Glorifying seseorang tuh keren Tapi realita tuh sedikit jelek ya guys Tapi memang Hololife itu dari namanya aja untuk sekarang ya Udah kuat banget, brandingnya tuh hebat banget Jadi dibandingkan sama tetangga sebelah Ya brandingan Hololife itu sekarang ya, apalagi sekarang kan setelah kemarin Mereka ngeluarin pendapatan mereka yang tinggi banget itu Ya gila, itu gila sih Apalagi orang-orang Jepang kan kalau udah nge-sim itu udah buset Jadi ya intinya, kalau kalian mau banding-bandingin Wow, A, B, C, D di korporasi yang sama itu gak usah guys Mereka tuh Hololife, mereka sukses, udah gitu doang, apa sih? Oh pokok Nyepong enggak tau terus nya tabii benar sih kalau emang nggak ada Hololife juga nggak ke-bakau itu Soalnya karena pada saatanya banyak dari mereka juga berasal dari VTuber juga Intinya, kita bisa banding-bandingin Kita bisa bias That's fine Tapi realitanya ya begitu jadi kalian mau glorifying seseorang itu baik-baik juga kamu bilang mau apresiasi Oli, Muna, itu baik-baik juga kalian mau over glorifying, nah itu yang jelek gitu bahasanya Kobo intinya setelah melakukan porsinya dia dan entah dia terlambat sampai 5 tahun ke depan itu kita nggak tahu juga itu tergantung Hololive hahaha intinya talent itu ada matinya guys hahaha saya tentu ada matinya, nggak seinget ya hahaha channel tolok sitene channel tolok sitene channel tolok sitene channel tolok sitene